Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat kita akan membeli mobil bekas salah satu yang dicek adalah masalah kaki-kaki karena sering kejadian mobil bekas itu permasalahannya pada kaki-kaki entah itu setirnya yang bocor entah itu power steeringnya yang kurang responsif entah itu makan sebelah oleh karena itu, mari kita lakukan pengecekan sebelum kita membeli mobil bekas apa aja yang harus dicek ikuti video saya akan saya terangkan semoga bisa bermanfaat bagi anda-anda yang ingin membeli mobil bekas bagi yang butuh cacah inspeksi mobil bekas silakan hubungi nomor yang tertera di deskripsi video matur suun pertama kita hidupkan mesinnya dulu agar kita bisa membelokkan setirnya ke kanan dan ke kiri karena kita akan melakukan pengecekan di area power steering dan di area kaki-kakinya gigi dinetralkan dulu kemudian kita hidupkan setelah mesin hidup pertama kita tes kondisi responsive power steering ini mobil manual kondisi personnel 0 kita gerakkan sekitar 10 derajat ke kanan 10 derajat ke kiri normal gerakannya tidak boleh ada suara kasar pada mesin tidak boleh ada delay tidak boleh pada saat kita putar mentok putar mentok kanan tidak boleh ada suara krak-krak-krak atau suara mesin yang meraung kondisi normal suara mesinnya stabil tidak ada perubahan putar mentok sebelah kiri tidak ada suara mesin meraung berarti kondisi power steeringnya normal seperti ini kita goyang-goyangkan saja pengancanan kedua berlanjut ke area kolong-kolong kaki-kakinya kita cek kondisi telapaan bahannya ini apakah ada makan separuh misalnya yang sebelah kanan ini kondisi tebal yang sebelah kiri kondisi tipis berarti ada makan separuh dan ini harus diperbaiki entah itu lower arm-nya entah itu derod-nya entah itu long derod-nya entah itu bal join-nya biasanya akan ketahuan kalau kita melakukan sporing pada mobil kita seperti ini kondisinya rata berarti normal bagian yang dicek pertama ini namanya CV join luar atau orang bengkel biasanya namanya kokel atau ada istilah lain di tempat lain ya sama saja lah intinya pokoknya ini CV join atau kokel yang bersambung ke as roda ini mobil penggerak depan jadi kita cek kondisi karet CV join-nya ini atau kokel-nya apakah ada sobek kalau sobek kan dikhawatirkan nanti ada kotoran misalnya air misalnya itu kita lewat di jalan berlumpur masuk ke area CV join ini malah merusak CV join kalau sobek kita ganti karet boot-nya kalau cair biasanya karena stempad-nya atau grease-nya ini sudah waktunya ganti minta pergantian agar bisa melumasi pergerakan CV join sehingga CV join-nya berjalan dengan halus kita juga putar kondisi as roda-nya as roda-nya ini kondisi normalnya itu kaku kalau mudah diputar dengan tangan ini saja berputar berarti kondisinya tidak normal seperti ini kondisi kaku dan berarti normal nah di bagian sini setelah kestir kita putar disini ada long tirot dan ada tirot kondisi normalnya long tirot kita putar seperti ini dia kaku tirotnya juga kaku ini kaku semua berarti kondisi normal karet boot rack steering rack steer kita cek dengan tangan kita usap-usapkan seperti ini agar ketahuan ini ada rembesan atau tidak kita perhatikan karet bootnya juga ada sobek atau tidak kalau ada sobek karet boot sebaiknya digantikan apa kalau karet bootnya sobek kotoran akan masuk seperti debu entah itu kita lewat jalan pada saat jalannya itu penuh lumpur dia akan merusak di area sil reksetirnya di area asis reksetirnya akan rusak karena bergesekan dengan benda-benda yang kasar itu sehingga reksetirnya akan bocor kalau seperti ini kondisi normal di video ini ini mobilnya beda pada saat saya inspeksi mobil di area Surabaya ini CV join dalam kondisinya sudah rembes berarti kondisi grease atau stempetnya sudah cair tapi karet bootnya masih bagus tidak ada kesobek selanjutnya kita cek kondisi link stabilizer di bagian atas bawah terdapat karet kita cek juga pada saat kita putar kondisinya harus agak sulit tidak boleh terlalu lembek diputar dengan tangan normalnya memang kondisinya agak keras pada saat diputar dan kondisi karet-karetnya tidak boleh sobek karena kuatir akan kemasukan kotoran dan yang paling utama kita lakukan test drive pada mobil yang akan kita beli sambil kita dengarkan kondisi kaki-kakinya misalnya apa ada suara dengung di area bearing roda atau tidak atau ada suara seperti cicit atau suara seperti kasar lainnya pada saat mobil dilakukan test drive semoga bermanfaat bagi yang butuh jasa inspeksi mobil bekas silakan hubungi nomor yang tertera di deskripsi video matur soon